Saya Guzimin, terima kasih. Karena kalau misalnya silaturahmi politik itu kan hal yang baik memang ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yang Langga bahwa kerjasama terbuka lebar begitu. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kita tinggal beberapa waktu lagi ini dengan kondusif, adem, saling mendukung untuk perbaikan politik nasional kita. Penyempurnaan sistem politik, termasuk kita bersyukur komitmen untuk sistem pemilu jangan dirobah-robah dulu. Kalau nanti mau dirobah ya jauh sebelum pemilu. Misalnya kalau 2029 kita berharap sistem berubah tertentu, ya kita tuntaskan di 2024 atau 2025 sehingga persiapannya lebih bagus. Karena itu, kebersamaan PKB dengan Partai Blokar bukan kebersamaan yang segedar apa, antara dua partai politik. Saya pakai kebersamaan untuk Indonesia, kebersamaan untuk menjaga komitmen rel perjuangan ini sesuai dengan konstitusi. Karena itu, terima kasih Pak Erlangga, ini istimewa sekali saya bisa syarapan bersama Ketua Komunik Partai Blokar. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih, ada pertanyaan? Ada, ya Pak. Silahkan. Pak Erlangga, Guzimin, terima kasih. Karena kalau misalnya silaturahmi politik itu kan hal yang baik memang ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Erlangga bahwa kerjasama terbuka lebar begitu. Nah, tapi tadi waktu, saat makan bersama, ada pembicaraan tidak, kalau peluangnya besar tapi siapa yang ngajak untuk masuk ke dalam? Karena kita tahu kan koalisinya udah ada masing-masing gitu. Ada pembicaraan soal ajak-ajak kan nggak, Pak? Dua-duanya mengajak, jadi kalau dua-dua bergabung lebih kuat lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Ini kelihatan orang Jawa Timur. Gusami kini bertanya, kan kalau tadi Pak Erlangga menyinggung bahwa pertemuan hari ini sudah dikomunikasikan dengan pekan-rekan di KIP PAN dan B3. Tapi kalau dari Gus Muhammadin sendiri, apakah juga pertemuan hari ini sudah dikomunikasikan dengan Partai Gerindra dan apa yang disampaikan oleh rekan koalisi PKB itu? Ya tentu saja setiap kita melakukan pertemuan, kita saling memberitahu dan ini bagian dari upaya meracut kebersamaan. Tugas kita ini kan berusaha meracut. Pak Erlangga meracut melalui KIP, saya meracut melalui Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, rajutan-rajutan ini sebagai usaha. Soal takdir kan di tangan Tuhan. Jadi, kita nggak tahu. Karena itu ya Pak Prabowo tahu persis, bahkan memberi dukungan untuk berkomunikasi dengan semua partai. Khususnya kepada Golkar, saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo. Jauh hari beberapa minggu. Reaksinya oke. Oke. Dan jangan lupa ini semua partai pemerintah. Oke ya. Cukup? Gus? Ya. Udah. Dari Gus Imin tadi belum responen dari Gus Imin, kalau tadi dari Pak Erlangga bilang bahwa kalau bersatu ini lebih bagus. Kalau dari Gus Imin sama Gerindra kira-kira gimana tuh? Apa tadi itu? Kalau koalisinya 2-3. Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses.